Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Dapur Budi Bibi Pada video saya kali ini Saya akan membagikan resep Cara memasak pare Yang super enak Nikmat Dan pastinya tidak pahit Oke teman-teman Mau tahu Gimana caranya Simak videonya sampai selesai Yang pertama tentunya kita Persiapkan pare Dan saya ini akan Mencampurkannya dengan Tempe dan nanti ada Sedikit teri Oke saya potong Parenya Kita belah dulu Kita bersihkan Bijinya Ini tentunya Sudah dicuci bersih dulu ya Parenya teman-teman Sebelum dipotong Oke Setelah itu Kita iris Tipis Nah seperti ini Untuk ketipisannya ya Teman-teman Oke Kita kerjakan Sampai selesai Oke Ini dia Hasilnya Seperti ini Kita sisihkan Kemudian Kita persiapkan juga Tempenya Kita potong Oke Kita sisihkan Dan juga Persiapkan juga Untuk terinya Kita cuci bersih Oke Setelah itu Kita Didihkan air Tambahkan gula Satu sendok makan Garam Setengah sendok makan Dan juga Cuka Dua sendok makan Nah ini teman-teman Caranya Supaya Pare Kita nanti Tidak pahit Oke Kita aduk Semua bahan Hingga terlarut Semua Tercampur Semua Kemudian Kita masukkan Pare Dan Diusahakan Semua Bisa Tenggelam Semua ya Teman-teman Untuk pare Kemudian Kita tutup Dan Kita rebus Selama Dua Menit Saja Oke Kemudian Teman-teman Setelah Dua menit Kita buka Tutupnya Kita Angkat Kita tiriskan Kemudian Dicuci bersih Lagi Teman-teman Oke Kita persiapkan Bumbunya Ada Lima Siung Bawang Putih Yang kita Iris Tipis Dan Juga Lima Siung Bawang Merah Nantinya Juga Kita Iris Tipis Untuk Bawang Merah Teman-teman Oke Dan ini Ada 10 buah Cabai Rawit Merah Ini Opsional Teman-teman Boleh Pakai Boleh Enggak Kalau Pengen Lebih Pedas Lebih Boleh Ditambah Cabai Rawit Nah Kalau Pengen Dikurangi Rasa Pedasnya Silahkan Teman-teman Kurangi Cabai Rawitnya Oke Kemudian 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 Panaskan Minyak Kita Goreng Terlebih dahulu Tempenya Teman-teman Tapi Goreng Jangan Terlalu Kering Asal Berwarna Kekuningan Saja Teman-teman Kemudian Kita Angkat Kita Tiriskan Dan Untuk Sementara Sisihkan Dulu Oke Dan Goreng Juga Untuk Terinya Ini Saya Pakai Teri Medan Teman-teman Boleh Pakai Teri Apa Saja Silahkan Menurut Selera Teman-teman Semua Teri Juga Digoreng Jangan Sampai Kering Asal Berwarna Kuning Saja Kemudian Kita Angkat Dan Kita Tiriskan Oke Kemudian Setelah Itu Teman-teman Tumis Bumbunya Yaitu Tumis Tumis Terlebih Dahulu Bawang Merah Dan Bawang Putih Oke Tumis Setengah Layu Kemudian Masukkan Cabenya Cabenya Kemudian Masukkan Semua Bahannya Yaitu Pare Tempe Dan Juga Terinya Oke Teman-teman Kita Aduk Semua Bahannya Tambahkan Tambahkan air Secukupnya Kemudian Kaldu bubuk Setengah bungkus Ukuran Ukuran Kecil Ya Tentunya Kemudian Penyedap Rasa Gula Dan juga Garam Secukupnya Kita Aduk Tunggu Sampai Bumbu Meresap Dan Air Menyusut Koreksi Rasa Terlebih dahulu Teman-teman Dan Tumis Pare Siap Untuk Dihidangkan Tumis Pare Nikmat Super Enak Dan Anti Pahit Tentunya Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Minta Tolong Untuk Dukungannya Subscribe Like Comment Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Saya Yang Terbaru Terima Kasih Selamat Mencoba